Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arief Dwi Cahyo Saya Kepala Program Bidang Studi Farmasi Klinik Komunitas SMK Wali Songo 1 Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara MPLS SMK Wali Songo 1 Ngempol Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi edukasi tentang penyebaran kejala dan penyekaan COVID-19 COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada Desember 2019 COVID-19 ini menyerang sistem pernafasan sehingga dapat menginfeksi saluran pernafasan seperti paru-paru, pneumonia, ispah atau infeksi saluran pernafasan atas dan lain-lain Hal ini dapat menimbulkan penyakit yang sangat berat hingga menyebabkan kematian bagi pasien tersebut Penyebaran COVID-19 ini terbilang sangat cepat dan telah menyebar ke seluruh negara hanya dengan waktu beberapa bulan saja Penyebaran COVID-19 ini melalui percikan dahak atau yang biasa disebut dengan troplet dari saluran pernafasan yang dikeluarkan seseorang yang terkonfirmasi COVID-19 baik dari mulut, hidung, ketika bersin, batuk, bahkan saat berbicara troplet juga dapat jatuh dan menempel pada benda di sekitar kita oleh karena itu kita memegang benda tersebut kita juga berpotensi sebagai jalur transmisi penularan COVID-19 Jika kita menyentuh hidung, mulut, dan mata kita menggunakan tangan yang telah menyentuh benda yang terkepar oleh COVID-19 Dengan demikian setelah kita bersihin atau ada baiknya kita harus menutup mulut kita dengan setelah itu kita harus mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir atau bisa menggunakan yang namanya hand sanitizer Selain itu penyebaran juga bisa terjadi pada saat kita berada di dalam satu ruangan yang tertutup dengan orang banyak tanpa menjaga jarak dan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan troplet tersebut dari pasien yang berpapar COVID-19 Tempat-tempat penularan COVID-19 yang beresiko tinggi antara lain yang pertama pasar sekolah mal lokasi yang berpotensi terjadi kerumunan dan kontak sosial yang tinggi sehingga kita tidak bisa memilah memilih mana pasien mana orang yang terpapar COVID-19 atau tidak maka dari itu sebisa mungkin kita bisa menahan diri untuk melakukan kegiatan di luar rumah yang melibatkan kerumunan karena penulisnya sangat besar sehingga kita harus menjaga diri kita sendiri orang-orang yang dengan resiko tinggi tertular COVID-19 yang pertama adalah orang yang berpenyakit atau mempunyai komorbit penyakit bawaan seperti hipertensi diabetes tantung maupun gagal yang kedua orang yang memiliki daya tahan tubuh atau imunitas yang rendah karena kalau orang mempunyai imunitas yang rendah maka berbagai penyakit itu akan mudah masuk ke dalam tubuh orang yang mempunyai imun yang ketiga orang yang berusia lanjut usia di atas 60 tahun pada saat usia tersebut orang itu pasti mempunyai imun yang rendah sehingga potensi beberapa penyakit bisa masuk ke dalam tubuh mereka yang keempat orang yang mengalami obesitas atau berat badan yang berlebih karena orang yang berat badannya berlebih sistem metabolisme di dalam tubuhnya itu kurang baik sehingga imunitasnya pasti rendah dan bisa menyebabkan beberapa penyakit masuk ke dalam tubuhnya kelemahan COVID-19 itu ada dua yaitu yang pertama COVID-19 atau virus COVID-19 tetap mati tetap mati jika tempat hidupnya diberikan dengan sabun atau disemprotkan cairan desinfeksi jadi pola hidup dan sehat itu perlu kita gunakan untuk kita bisa melawan penyebaran COVID-19 ini yang kedua virus ini tahan temperatur tinggi namun semakin tinggi temperaturnya maka semakin pendek masa inkubasi atau masa bertanya virus di dalam tubuh kita sehingga beberapa bulan ini orang-orang sering melakukan yang biasanya orang Jawa tersebut caring untuk memanaskan diri dengan sinar matahari itu salah satu cara untuk menjegah atau memperpendek masa virus yang bertahan di dalam tubuh manusia tersebut kecelan COVID-19 itu dibagi menjadi dua itu kecelan umumnya teman atau suhu badan kita di atas 30 terakhir 38 derajat celcius batuk kering atau batuk yang tidak berdahak dan yang paling sering dicumpai adalah sesak nafas kejalan lain yang ditimbulkan oleh COVID-19 biasanya adalah yang pertama diari yang kedua sakit kepala konjungtivitas atau mata kemerahan ya terus hilangnya kemampuan untuk merasa tidak ada kita tidak kalau orang terpapar COVID-19 itu biasanya indera perasanya akan hilang jadi pasien itu tidak akan bisa merasakan manis pahit asin dan lain sebagainya yang kedua hilangnya kemampuan untuk mencium bau mencium bau ya jadi ada hilangnya rasa pasti diikuti dengan hilangnya kemampuan untuk mencium bau yang terakhir adalah biasanya diikuti dengan ruang kulit atau terjadi bercak merah pada kulit namun dengan adanya COVID-19 ini sebenarnya kita dapat mencegah dengan melakukan PHBS yaitu pola hidup bersih dan lehat yang pertama menjaga jarak dan menghindari kerumunan ini merupakan hal yang sangat penting di masa pandemi saat ini karena jika tanpa masker kita berbicara dengan orang dengan jarak kurang dari 2 meter maka kita akan bisa terpapar virus ini yang kedua tetap memakai masker masker itu adalah alat pelindung utama buat kita terutama untuk saluran pernafasan kita sehingga virus tidak akan langsung masuk ke dalam saluran pernafasan kita yaitu melalui hidung dan mulut ketiga sering mencuci tangan dengan sabun atau air mengalir ini bisa untuk mematikan virus yang menempel di tangan kita karena tangan kita biasanya digunakan untuk mengelap wajah hidung mata dan itu adalah merupakan tempat transmisi atau masuknya virus ke dalam tubuh kita dengan harapan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun itu dapat menghilangkan virus yang berada di dalam tangan kita yang keempat hindari menyentuh wajah kita bisa kita meminimalisir untuk menyentuh wajah itu sehingga nanti virus tidak akan menempel di saluran perlepasan kita tetapi kalau kita terpaksa harus menyentuh wajah sebaiknya sebelum menyentuh wajah kita harus melakukan puji tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer kelima menghindari daerah infeksi atau WP yang terjadi biasanya kan kita bisa mendengar ada beberapa zona di daerah yang menunjukkan intensitas penularan COVID ini sangat besar atau sangat rendah ada daerah hijau kuning oran merah maupun hitam kalau daerah itu hijau berarti intensitas penyebaran virus COVID ini tidak ada kalau daerah itu kuning masih ada 1-5 orang yang terpapar virus di daerah tersebut oran lebih dari 5-10 pasien yang ada di daerah tersebut kalau merah itu lebih dari 10 pasien yang terpapar COVID-19 di daerah tersebut apalagi kalau daerah itu termasuk kategori daerah hitam berarti tingkat kematian akibat COVID-19 ini sangat tinggi di daerah tersebut ada halnya kita harus menghindari perpergian ke daerah yang kategorinya orange merah maupun hitam 6 membersihkan barang-barang yang sering disentuh membersihkan barang-barang yang sering disentuh ini bisa menggunakan warutan desinfektan atau menggunakan alkohol 96% dan sesering kali di disihkan baik demikian materi edukasi tentang COVID-19 ini semoga adik-adik sekalian dekat mengerti apa yang dimaksud dengan COVID-19 cara penyebarannya dan penyebarannya saya akhiri Wabilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih